Pemirsa selama dua minggu terakhir, Polda Jambi dan Jajaran telah mengungkap kasus perjudian baik judi online maupun judi konvensional. Dari kasus ini, polisi telah menangkap 133 pelaku perjudian. Tim gabungan Ditreskrim Sus dan Ditreskrim Polda Jambi bersama Polres Jajaran melakukan penangkapan terhadap 133 orang, tersangka kasus perjudian pada 19 hingga 29 Agustus 2022 Provinsi Jambi. Ratusan tersangka ini dibagi menjadi dua kategori, yakni judi online dan judi offline, seperti toto gelat atau togel, dadu, tembak ikan, dan permainan slot yang dimainkan di beberapa website judi online. Direktur Reskrim Sus, Polda Jambi, Kombespo Christian Tori mengatakan, bahwa ratusan tersangka ini diamankan dari hasil pengungkapan 91 kasus yang dilakukan oleh Polda Jambi dan Jajaran. Untuk judi online, Tori mengatakan pengungkapan kasus juga karena patroli cyber yang mendeteksi secara rutin aktivitas perjudian. Kurang lebih ada 91 ya, pengungkapan kasus judi. 91 kasus judi yang kita ungkap selama waktu mau minggu terakhir ya. Dan dari kasus ini terbagi dari dua. Untuk pengungkapan kasus judi online ada 45 kasus, kemudian dari judi offline ada 46 kasus. Dengan jumlah tersangka, dari judi online ada 60 orang, dan dari judi offline atau judi konvensional ada 71 orang. Sementara itu, Direktur Reskrim Polda Jambi, Kombespo Andri Ananta mengatakan, bahwa saat ini pihaknya memang baru berhasil menangkap para pemain. Namun demikian dirinya memastikan akan melakukan penangkapan terhadap para bandar yang melarikan diri. Andri juga meminta agar masyarakat dapat berperan dalam memberantas aksi perjudian, dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Kami juga dilaksanakan penerbangan. Penerbangan yang sudah dilakukan, dipilih jadinya, tapi juga masak luar perwilaihan sudah tidak akan diperindakan. Itu juga sudah kami pelitakan, seseorang yang telah dilaporkan oleh para kasus peski, untuk dilakukan lagi sampai dengan atasnya. Tapi yang kita menemukan seperti permainan, di situ yang menggantar karyanya, mereka yang bertanggung jawab di sana, jadi orang-orang tersebut yang tahu jauh. Tapi kalau mereka punya atasannya, benar-benar pasti kita akan minta-minta. Para pelaku akan dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.